Warga kampung Cibung Bulang, Babakan, Kecamatan Ciburim, Kota Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan nyaris tanpa busana tergeletak di pinggir jalan di area persawahan. Mayat perempuan tersebut diduga merupakan korban kekerasan. Mayat perempuan yang belum diketahui identitasnya tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang akan ke sawah. Saat ditemukan mayat nyaris tanpa busana di sekujur tubuh korban ditemukan bercak darah. Aceh warga sekitar mengaku pertama kali menemukan mayat perempuan tersebut saat akan pergi ke sawah. Ia mengira sosok mayat perempuan tersebut adalah boneka. Namun setelah didekati, ternyata mayat perempuan. Setelah mengetahui bahwa yang ditemukan itu mayat ia langsung memberi tahu kepada warga lainnya. Begitu saya mau lari padi, saya kira boneka gitu di bawah. Kaporle Sukabumi Kota AKBP Susatio Purnomo Condro mengungkapkan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut. Saat ini pihaknya masih mencari identitas korban. Kami masih melaksanakan penyelidikan. Yang pertama tentunya adalah menemukan dulu identitas daripada mayat tersebut. Sehingga berbagai metode yang akan dilaksanakan termasuk apabila ada informasi dari masyarakat. Saat ini zinazah berada di rumah sakit R. Samsudin, SH. Kota Sukabumi untuk dilakukan otopsi tujuannya yakni untuk mengetahui penyebab kematian korban. Budi Setiawan, Bandung TV